Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun jua Dan diberikan kelimpahan dari suci Serta kesehatan lahir dan batin Kali ini Kita akan membahas obat yang bernama Gastrusin Suspensi Obat Terbentuk suspensi Obat ini Ada tempat minumnya ya Ada ukuran untuk minum obatnya Dan obat ini diberi harga Tertingginya 10 ribu Tidak nampak ya Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share, komitia sosial teman punya Demi bertempangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman Tidak ketinggalan untuk menontonnya Oke Tidak bersama-sama lagi Yuk Kita simak di pikir Gastrusin Tiap 5 mili Suspensi Mengandung Aluminium hidroksid Gel kering setara dengan Aluminium hidroksid 325 miligram Dan mengandung Magnesium hidroksid 325 miligram Simetikon 50 miligram Gastrusin ini Merupakan obat Dengan kandungan Aluminium hidroksid Magnesium hidroksid Dan simetikon Obat ini digunakan Untuk mengurangi Gejala yang berhubungan Dengan kelebihan Asam lambung Gastrusin Tuka lambung Dan tuka usus 12 jari Seperti mua Nyari lambung Nyari ulu hati Kembung Dan perasaan penuh Pada lambung Jadi indikasi Daripada obat ini Gastrusin Tuka lambung Usus halus Ecephagitis Cirosis Perut kembung Hindari pemakaian Dalam waktu yang lama Pasien dengan penyakit ginjal Dan diet rendah Pospor Dosis daripada Obat ini Dewasa 3-4 kali Sehari 5-10 ml Dan untuk anak-anak Di usia 6-12 tahun 3-4 kali Sehari 2,5-5 ml Dan obat ini Diminum 1 jam Sebelum makan Atau 2 jam Setelah makan Dan menjelang tidur Kontra indikasi Jangan diberikan Kepada penderita Gangguan fungsi ginjal Yang berat Karena dapat menimbulkan Hipermagnesia Kedam magnesium Dan darah meningkat Epek samping Daripada obat ini Yaitu yang umumnya Adalah Sembelit Tiare Mual Muntah Dan gejala-gejala tersebut Akan hilang Bila pemakaian obat Dihentikan Peringatan Peringatan Jika mengkonsumsi obat ini Tidak dianjurkan Digunakan Terus-menerus Lebih dari 2 minggu Suali atas Pertunjuk dokter Bila sedang Menggunakan obat Tuka lambung Selain seperti Smetidin Atau antibiotik Tetrasikrim Harap diberikan Dengan selang waktu 1-2 jam Tidak dianjurkan Pemberian pada Anak-anak Di bawah Usia 6 tahun Kesuali atas Pertunjuk dokter Karena biasanya Kurang jelas Penyebab Tampuan penyakitnya Jadi hati-hati Pemberian pada Penderita diet Pospor Tendah pemakaian Lama Karena dapat mengurangi Kedatang pospor Dalam darah Teraksi obat ini Yaitu Pemberian bersama Smetidin Dan Tetrasikrim Dapat mengurangi Absorpsi Obat tersebut Jadi Jadi itulah Info obat Yang ingin saya Sampaikan kepada Teman-teman Semua Semoga bermanfaat Jaga pola makan Yang teratur Dan Hindari stres Itu kuncinya Untuk Jika sakit Lambung Tepat waktu Minum obat juga Oke Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!